Seekor badak Sumatra lahir dari induk bernama Delilah di Suaka, Rino, Sumatra, Taman Nasional Weikambas atau SRSTNWK Lampung pada Sabtu 25 November 2023. Kelahiran bayi dari induk Delilah dan pejantan harapan ini menarik media internasional lantaran menambah populasi hewan yang hanya hidup di Indonesia. Delilah adalah nama pemberian dari Presiden Joko Widodo kepada badak Sumatra betina umur 7 tahun. Badak Delilah merupakan kelahiran kedua dari perkawinan badak Ratu dan Andalas di SRSTNWK pada 2016. Sedangkan si jantan harapan lahir dari perkawinan ketiga badak bernama Emi dan Ipu di kebun binatang Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat pada 2007. Mendiami SRSTNWK sejak 2015, harapan menjadi badak Sumatra terakhir yang dipulangkan ke tanah air. Sehingga setelah harapan, tak ada lagi populasi badak Sumatra di negara lain kecuali Indonesia. Adapun proses melahirkan anak Delilah terjadi pada 25 November 2023 sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Ia melahirkan pada hari kehamilan ke-460 yang mana 10 hari lebih cepat dari waktu perkiraan. Berita mengembirakan ini baru diketahui pada pukul 8.19 waktu Indonesia Barat saat penjaga menemukan Delilah dan bayinya di hutan. Bayi badak tersebut memiliki berat 25 kg dengan kondisi baik, sehat dan normal. Tim dokter hewan SRSTNWK pun masih terus memantau induk dan bayi badak Sumatra ini secara intens. Pasalnya, kelahiran anak Delilah menjadi kebanggaan bagi konservasi satwa liar di tanah air. Terlebih, populasi badak Sumatra terancam punah menjadi 10 ekor di SRSTNWK. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Balai Taman Nasional Weikambas Hermawan pada Rabu 29 November 2023. Menurutnya, badak Sumatra merupakan hewan yang hanya dapat ditemukan di satu negara, Indonesia. Badan Internasional IUCN SSG ASEAN Rino Specialist Group melapor ada sekitar 4 populasi terisolasi dan 10 subpopulasi badak Sumatra tersisa di Indonesia. Terima kasih telah menonton!